Pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game guardian di oktobus 32bit tanpa root. Nah tutorial kali ini juga sekaligus requestan dari mantan gamers ya teman-teman. Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah silahkan download saja di pin komentar, disana saya sudah menyediakan link downloadnya. Oke setelah kalian mendownload dan menginstall bahan-bahannya, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi Lip Checker. Aplikasi Lip Checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game. Di bagian sini kita tentukan ya teman-teman game yang akan kita mainkan itu harus 32bit. Oke disini misalnya game yang akan saya mainkan itu zombie tsunami ya teman-teman. Oke untuk game zombie tsunami itu 32bit ya teman-teman. Oke setelah mengetahui bit aplikasi sesuai dengan aplikasi Octopus, langsung saja kalian masuk ke aplikasi Octopus. Oke izinkan. Nah di bagian sini klik saja ikon plus di bagian tengah. Tambahkan game yang akan kita mainkan beserta game guardian. Setelah itu ya teman-teman kalian masuk saja ke aplikasi game guardian. Lalu klik izinkan. Di bagian sini klik tampilan jendela pop up. Klik terima. Dan klik tombol kembali ya teman-teman. Oke kita buka lagi ya aplikasi game guardiannya. Di bagian sini ya teman-teman. Pilih saja untuk game 32bit di ruang virtual 64bit. Oke pilih dan tunggu ya proses loadingnya sampai selesai. Nanti game guardian bakalan menginstal lagi dengan nama acak. Oke install saja. Lalu kalau ada google play protect seperti ini izinkan saja. Nah teman ini game guardian yang 32bit sudah berhasil terpasang ya teman-teman. Oke kita kembali ke aplikasi Octopus. Nah di bagian sini game guardian yang ini hapus saja ya teman-teman. Klik tanda X. Oke setelah itu kita klik dulu ya teman-teman. Tombol kembali ke menu home. Lalu di bagian sini hapus saja game guardian yang SW dan HW. Oke hapus. Ini install. Set. Nah kalau sudah dihapus seperti ini masuk lagi ke aplikasi Octopus. Oke lalu klik ikon plus. Tambahkan game guardian dengan nama acak. Nah ini game guardian 32bit. Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman. Di bagian sini kalian klik saja saya di bagian pojok kanan bawah. Klik manajemen permainan. Lalu non aktifkan keduanya ya teman-teman. Oke setelah itu klik tombol kembali. Lalu masuk ke aplikasi game guardian ya teman-teman. Lalu izinkan. Nah di bagian sini kita klik oke ya teman-teman. Oke dan oke. Lalu untuk izinkan menarik di atas aplikasi lain. Izinkan saja. Klik tombol kembali. Dan jalankan ulang. Oke buka lagi game guardiannya. Oke nah teman-teman. Di bagian sini ya. Kalian tinggal klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah. Nah ini game guardiannya sudah ada ya teman-teman. Sudah mengambang. Oke kita bakalan langsung uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya. Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa loncengnya dinyalain. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Asep.ch. Oke nah teman ini saya sudah berada di dalam game zombie tsunami nya ya teman-teman. Oke kita bakalan langsung uji coba ya untuk mengklik game guardian. Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman. Oke. Dan ini berhasil ya teman-teman. Game guardian bisa dijalankan tanpa akses root. Tutorial kali ini berhasil ya teman-teman. Walk. Nah silahkan buat kalian yang mau coba. Coba saja ya teman-teman. Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus.